Walaupun kita bermain di Facebook, wey ternyata jejak digital Facebook itu nggak bisa lepas, nggak bisa keluar, nggak bisa hilang. Dan ternyata si Tari itu punya penpage namanya Humaira. Humaira itu pernah minta review konten sama aku, aku lupa kapan. Cuman aku ingat saat itu, iya betul. Karena entah kenapa ada aja WhatsApp masuk sama aku. Masa abang nggak kenal si Tari? Dia kan pernah abang review, kan kau pernah abang review kontennya. Yang masa sih? Nah, lalu mereka kirimkan ini nih, ini. Humaira, Alia, iya udah kayak menerim mobil kau. Say, kan. Oke, searching. Ah, ampun kau, udah tingginya followersmu 77 ribu. Nggak boleh gitu, Kak. Kita harus bantu yang followersnya rendah, Kak. Udah tinggi kali followersmu ini, Kak. Bahkan kau lah, Kak, yang bantu orang, Kak. Lucu, Kak, ini. Nggak bagus gitu, Kak. Kakak tuh bantu orang yang itu, yang followersnya rendah. Nah, jadi di sini, iyalah, seandainya kan tadi si Tari tadi tidak muncul dalam, di kolom komentar videoku, maka ini nggak akan tercuat siapa orangnya. Karena kan penyebutan nama aku Tari. Tari itu banyak, loh. Tari itu banyak. Kalau di searching kau dimana aja, ratusan bukan bahkan mungkin ribuan. Nah, betapa bodohnya dirimu kau klarifikasi di kolom videoku by komentar. Nah, yang bersosmed ini, yang bersosmed ini, jika kita menyinggung ataupun menyindir seseorang, gunakan satu kata nama, misalnya Tari, lalu yang lainnya, ini sel tadi. Misalnya Tari ABCD, Tari CDKFG, Tari NS, Tari LT, Tari dan sebagainya. Nah, itu jika konteks kita menyinggung atau menyindir seseorang. Beda isi videonya. Don't worry, kita menyebutkan nama seseorang itu lengkap. Don't worry, tidak masalah. Tetapi, lihat isi konteks videonya apa. Jika konteks itu menyindir, kau jangan pernah sebutkan nama seseorang itu lengkap. Tapi jika konteksnya tidak menyindir, tidak menyindir, tidak menyinggung, ya sebutkan saja namanya lengkap. Don't worry, itu tidak masalah. Dan lagi, seperti aku mengucapkan kata Mak Kavan. Kan bukan nama dia Mak Kavan. Kan aku hanya memplesetkan saja. Kain Kavan. Nah, begitu. Kayak Nurul Kaze. Nah, kan itu bukan nama KTP dia, kan? Nah, balik lagi kayak berkonten kayak aku di live. Pernah lho suatu cerita? Pernah lho? Di dulu aku live itu, orang bahkan melaporkan aku ke Polda hanya karena penyebutan live. Penyebutan kata di live sesuai nama dia di Facebook. Padahal itu orang datang balik-balik review konten. Review konten dia. Dia katanya mengancam diriku untuk melaporkan aku ke Polda karena pengucapan kataku kasar. Kan kau yang datang ke liveku. Nah, balik lagi aku bilang gini. Ini liveku. Ibaratnya ini rumahku. Kau datang, ku minta review konten. Lalu kau melaporkanku ke Polda Habis Medan. Ya silahkan. Kan kau yang datang ke liveku. Aku bilang, kau datang ke rumahku. Bukan aku datang ke rumahku. Kau ingat beda konteksnya. Kau bisa konsultasi ke hukum. Kau cari pengacara kau di mana. Itu masih ada lho WhatsAppnya sama aku. Kau konsultasi. Kau bicarakan perkataan kini sama itu pengacara. Sharing kau. Paling konsultasi hanya bayar gopek. Aku bilang, salahku di mana? Aku bilang, kau datang lho ke liveku. Live itu tanpa skenario. Cuman aku bedanya. Iya lah saat liveku jadikan konten. Nah itu bedanya. Setelah liveku usai. Misalnya liveku ada 2 jam. Itu bisa kupastikan aku dapat 5 episode. Atau 5 VOD dari situ. Kujadikan lagi konten. Karena aku tidak pernah membuang liveku sia-sia. Itu kalau aku. Entah kalau kalian. Lalu aku balik cerita lagi tentang si kawan yang melaporkan aku ke Polda Habis Medan. Silahkan, ku bilang. Ingat, ini live. Tanpa skenario. Sebelum kau melaporkanku ke Polda Habis Medan. Kau pahami kalimat-kalimatnya. Lalu kau sediakan itu live. Keseluruhan. Karena liveku kan aku selalu bikin klik 30 hari. Langsung hilang dia setelah 30 hari. Dan aku juga mungkin tidak menemukan live itu. Dimana berada. Tapi kalau POD itu ada. Karena itu sebuah potong-potongan live. Kan begitu kan. Nah ya tapi. Tapi masalah itu sampai di situ-situ aja. Pengacaman yang gak bermutu versiku. Dan balik lagi ke si Tari. Dan si Kaira tadi ya. Apa tadi namanya. Ya ada aja yang orang ngirim. Kebetulan WhatsApp yang di profile ke itu terletak di sini. Masa kau tidak kenal bang namanya si Tari. Dia kan punya alaman namanya si ini. Nah gitu loh. Lalu aku tonton. Aku tonton videonya. Oh gitu. Nah sekarang balik lagi kita yang berkonten-konten ini ya we. Kalau jika kita udah beda jalur. Udah beda pemikiran. Udah beda inisiatif. Beda tujuan yang berkonten-konten ini. Perihal bintang-bintang itu. Kalian ku tengok sudah bernebihan kali perihal bintang ini. Ya kayak aku dikirim syukur juga sih ya. Senang juga sih aku dikirim. Apalagi banyak-banyak. Ya jujur li aku tidak pernah dikirim bintang lebih dari seribu. Ya jujur saja. Belum pernah aku dikirim orang bintang lebih dari seribu. Paling tinggi seribu. Misalnya dulu entah siapa saya lupa lah. Yang orang Hongkong. Orang Jerman. Orang Amerik. Saya lupa lah. Baru orangnya. Nah gitu-gitu loh. Maksudku kita gini loh. Jangan gara-gara hanya sebuah bintang. Kita itu gelap mata. Kayak Mak Kapan. Saya Sitarri. Jangan gelap mata. Ingat loh. Kita yang bermain Facebook ini. Gaji di Facebook itu. Kita cicipin kita. Keluarga kita ikut cicipin kita loh. Kalau udah beda. Cara jalur kita. Untuk bintang. Pemikiran kita. Untuk perihal sebuah bintang. Sawairan bintang. Pemuja bintang. Pemuja queen. Kau ingat. Kau kasih makan suami istri. Anak kau di rumah. Ingat aja itu. Kau kasih contoh lah. Kau gak usah jauh-jauh Mak Kapan ya. Kalau Mak Kapan ini. Kalau sesuai dari muncungnya. Itu yang dapat 5500. Hanya dari ngemis bintang per bulan itu. Berarti kutekan pakai matrih 10 ribu. Mak Kapan lah. Konten kreator. Yang paling banyak dapat. Sawairan bintang. Sedunia. Sedunia. Kau bayangkan bisa sampai dapat 5500 per bulan. Katanya. Katanya. Lalu kita lihat kehidupan Mak Kapan seperti apa. Nah. Kita lihat kehidupan Mak Kapan itu seperti apa. Adakah yang tambah? Cantikkah rumahnya kau nengok? Yang kau datang pasang pun dari sungai sana kan. Kebanjiran selalu kan. Kayak itu yang baru ku dengar kabar dia. Kebanjiran. Kau tengok kehidupannya. High class kah stylenya? Elite kah? Tetapnya dia tinggal di gubuku rewot kan. Tetapnya dia dengan piring-piring. Apanya yang plastik-plastik kaca-kaca. Yang plastik-plastik jangan cangkir-cangkirnya itu kan. Tetapnya dia hidup di atas sekali kan. Tetapnya berdindingkan papan kan. Tetapnya makan seadanya kan. Lalu uang kemana? Kalau uang yang udah gak benar itu. Itu jalannya akan keluar dengan gak benar juga. Karena udah lain kau cara mendapatkannya. Kau pemuja. Pemuja queen. Pemijau bintang. Itu udah beda konsep kita. Itu udah di luar nalar manusia itu. Udah di luar nalar manusia seperti itu. Kau tanya gak rupanya apa yang tambah? Itu mungkin maka kapan itu? Dep, dep. Apa namanya kalau perempuan? The queen. Ratu bin, rat. Kalau namanya laki-laki the king ya. Kalau namanya perempuan the queen kan. The queen. Berarti dia lah konten kreator paling tinggi menerima saweran seluruh dunia ini. Bisa mencapai 5.500 USD. Yang kalau diuangkan 90 juta. Estimasi katanya. Tapi kita tanya gak balik flexback kehidupan dia. Apa yang terjadi? Dari segi fisikling. Dari segi fashion. Dari segi style. Terus gimana rupanya? Bisma dulu kalian berpikir ya. Bagaimana kali rupanya? Style-nya dia. Gak ubahnya kayak style-nya dia kayak. Kau tengok rumahnya. Terus glowing kali kan. Dia terus tinggi kayak style-nya. Berkirimang-kirimang. Gak juga kan. Tetap juganya tinggal di atas gubuk rewet itu kan. Di atas kali itu kan. Dengan piring dan cangkir yang kayak gitu model-modelnya kan. Udahlah yang kayak gitu. Gak usahlah kalian. Aduh. Kalau satu contoh aku kasih kalian. Aku ngikuti Bunda Ella ya. Aku ngikuti Bunda Ella dari Facebookku sebelumnya. Kalian tengok perkembangannya. Tidak gemis bintang. Tidak menyembah Queen. Makan gajian dari VOD. Ada orang kirim bintang. Syukur gak ada ya. Yaudah. Nah udah gitu doang ya kan. Tapi kita tengok. Renop rumah. Beli mobil. Umroh sekeluarga. Dari mana? Dari hasil konten Facebook. Lalu mak kapan? Apa yang kau dapet dehku? Gitu-gitu doang kan kehidupanmu. Dengan gubuk rewet kau itu. Nanti kalau aku bilang. Kau bilang aku menghina. Tapi ingat. Kita gajian dari Facebook ini. Facebook ini bukan hanya kita mencicipi. Suami istri anak. Kau liatlah setelan kau. Terus badan kan sekeluarga. Amit-amit kan. Kau skrempeng kan. Kayak cacingan kan. Memang fakta kan. Nah terus dimana? Dimana berkat yang kau terima itu? Gak usah menghina apa? Gak usah menghina. Itu fakta. Itu fakta. Aku tidak menghina. Aku membicarakan keadaan yang sesungguhnya. Balik lagi kau tari. Tari apapun nama kau itu. Berjalan kau deh. Berkonten kau di jalurmu. Yang diberkati Tuhan yang maesah. Agar supaya berkat yang kau terima itu. Begitu yang berkonten itu. Kau bantu konten-konten kreator yang puyeng-puyeng. Yang ngoto-ngoto itu. Percayalah kau rezikimu bukan hanya dari bintang. Kau tengok aku. Aku gak terlalu bertabur bintang. Ada-ada sih. Tapi gak terlalu kayak kalian itu. Sampai menyembah-nyembah. Atau bertabur bintang sampai seribu. Tapi kau tengok. Kita kali-kalian boleh kok. Gak lebih besar. Walaupun kapan berteriak penghasilannya 5.500 per bulan USD katanya. Gak lebih besar penghasilan makapan dibandingkan aku. Fakta. Fakta. Walaupun penghasilanku rata-rata hanya seribu dolar. Tapi kau kali kan. Dengan harga endorse ke bulan ini ada delapan endorse. Aku bulan lalu ada sembilan endorse. Bulan ini ada delapan endorse. Gak tau aku bulan depan. Apalagi pulauersku datang seratus. Aku akan diririk para owner. Pertanyaanku. Kemana kalian semua yang pulauers seratus seribu ke atas. Dua seribu ke atas. Tiga seribu ke atas. Kenapa gak ada owner yang dirik kalian? Honor also banyak loh. Bahkan aku orangnya tipikalnya kasih endorse itu kubantuin. Kau tengok parunan ganjang. Kulempar deh endorse ada dua. Kau tengok pita pasar ribu. Followersnya baru 38 ribu. Kau oper deh endorse ke sana. Kau orang owner-owner hubungin aku perihal endorse. Aku juga gak cocok harganya sama aku. Itu kukasih sama kawanku. Ini ada kawanku kakak. Ini kawanku layak. Ini kawanku itu. Gitu aku tipikalnya. Aku berbagi endorse sama kawan-kawan content creator. Yang dekat sama aku yang followersnya tinggi. Gue gak makan sendiri. Lagian aku juga punya peraturan. Di pen-paste ku ini. Jika sudah satu brand mengontra aku. Contoh segala songket. Jika sudah ada satu songket mengontra aku. Aku akan tolak seluruh songket yang ada di Indonesia ini. Itu tipikal. Itu peraturan kontra endorse ku. Karena udah ada brand yang sama. Aku gak akan mau aku masuk brand yang sama di akunku yang sama. Kecuali masuk di akunku yang berbeda. Itulah yang cerita. Kau tahu aku bulan ini menolak empat endorse songket. Salah satunya aku oper sama peronan ganjang. Nah itu kerjanya nyata. Tidak harus ngemis bintang. Tidak ada dua fake. Two face. Three face. Gak ngerti aku dengan kalian kehidupan itu. Tapi ingat. Ingat. Kukulang sekali lagi. Ada di belakang kita. Yang kita kasih makan. Suami istri anak kita. Matapan. Tari ini hanya nasihat. Kau terima syukur gak? Kau terima orang urus. Oke. Salam Limbong Ane. Amin. Good job.